Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan sharing seputar tentang cara daftar Gojek terbaru sebagai Mitra Driver GoRide. Sebagai Mitra Driver GoRide agar cepat diterima. Oke, sebut kalian yang belum subscribe, subscribe dulu lah channel ini biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari. Oke, langsung aja-ngjauh-ngjauh banyak bacot ya. Yang pertama, kalian langsung aja unduh aplikasi GoPartner yang ada di aplikasi Google Play Store atau App Store. Ya, kalau gue bilang mending pakai Android ya, karena mungkin salah satu manfaatnya baterainya lebih tahan lama, terus kemudian support dengan segala hal dibanding iPhone yang baterainya itu cepat habis gitu ya. Nah, oke langsung aja masuk ke aplikasi GoPartner. Kalau udah di-download, kalian masuk dan di situ kalian pilih yang namanya daftar. Kalau misalkan kalian udah punya akun ya, kalian masuk di situ akun. Nah, kita ke menu daftar, kita ke menu daftar di situ, ketik, klik, dan di situ kita bakal disuruh masukin nomor HP yang bakal kita daftarin gitu. Tapi, perlu diingat ya, nomor itu nggak boleh mati sampai kita itu dipanggil. Karena takutnya nanti nggak susah banget gitu perubahan data atau perubahan nomor telepon gitu ya. Takutnya nanti kalau misalkan di kantor Gojek, kemudian kita diminta untuk nanti si karyawan ini itu bakal kirim OTP ke nomor yang terdaftar gitu. Nah, kalau misalkan di saat aktifasi akun kita baru mengubah nomor telepon, takutnya nggak bisa gitu. Yang ada malah yang pengen aktifasi malah nggak jadi, malah nggak bisa gitu. Atau kita disuruh daftar ulang gitu sebulan depan. Oke, masuk ke aplikasi GoPartner. Kalian masukin nomor HP dan ya ikutin aja lah, nanti dikirimin kode OTP. Setelah itu bakal muncul yang namanya data-data yang harus kalian isi di situ. Salah satunya foto. Ini yang paling penting nih ya, foto gitu ya. Kalian kalau misalkan mau cepat dipanggil, kalian ikutin instruksi-instruksi apa yang ada di aplikasi GoPartner. Karena kita nggak ada yang tahu kan, kadang bisa jadi regulasi atau peraturan-peraturan mungkin yang ada di aplikasi GoPartner itu berbeda dengan versi sebelumnya. Takutnya regulasi atau apapun lah yang disuruh takutnya beda daripada sebelumnya. Pokoknya ikutin instruksi, setau gue tahun kemarin 2021, gue pas foto itu pokoknya intinya background itu harus putih. Kenapa harus putih? Ya nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Mungkin itu kebijakan dari Gojek sendiri ya. Mungkin memperlakukan putih. Mungkin bisa dibilang kayak ya putih itu warna suci atau bersih gitu ya. Atau mungkin putih biar supaya muka kita tuh kelihatan gitu warnanya gitu. Semua dari atas ke bawah itu kelihatan gitu ya. Terus kemudian pokoknya background harus putih gitu ya. Kalau misalkan bang udah terlanjur backgroundnya misalkan kandang ayam gitu. Atau misalkan kayak belakangnya itu hijau gitu ya. Kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan terverifikasi, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan disuruh perbaikan, ya perbaiki aja gitu. Karena kan kalau misalkan salah sedikit gitu ya. Itu masih dapat kompensasi atau keringanan gitu dari Gojek gitu. Terus kemudian isi data dari KTP. Kalian harus upload KTP. Di situ foto. KTP. Terus disuruh isi data juga. Nama, alamat juga. Diisi dengan manual di situ. Tanggal lahir. Semuanya pokoknya sesuai dengan KTP lah ya. Terus kemudian SIM. Pokoknya SIM dan STNK. Itu dua-duanya tuh harus aktif. Terus kemudian motor. Nah ini bagian motor nih yang paling penting nih. Kalau misalkan kalian mau cepat buat dipanggil gitu ya. Usahain pas daftar, kalian daftarin motor yang tahun 2000. Pokoknya tahun yang terbaru lah. Misalkan kalian daftarnya tahun 2023 nih misalkan. Usahain motornya yang tahun 2023. Tapi kebawah itu nggak apa-apa sih. Misalkan tahun 2021 atau 2020. Intinya pokoknya 6 tahun terakhir lah gitu. Kalau bisa sih 4 tahun terakhir. Karena ketika daftar itu memang seleksinya itu. Sangat ketat gitu ya. Mungkin kalau menurut gue pribadi. Kadang gue ojek itu merekrut atau memanggil calon mitra driver. Mungkin kadang sesuai urutan. Tapi kadang juga di sisi lain. Kadang juga sesuai dengan karakter atau kualifikasi. Ini orang sesuai kualifikasi nggak gitu. Apa namanya syaratnya mumpuni nggak gitu. Lebih handal nggak. Lebih bagus nggak gitu dari yang lain gitu. Terutama khusus motornya. Karena tahun motor itu penting banget kalau di gojek gitu. Karena kan kita kerja pakai motor bukan pakai mobil gitu. Kalau mobil beda lagi gokar gitu. Maksudnya di goret ini kita pakai motor kan. Nggak mungkin pakai beca, pakai bajai gitu. Nggak mungkin juga kan. Jadi mungkin itulah komponen atau alat untuk kita kerja sehari-hari yang paling penting gitu. Motor. Usahain pas daftar motor. Intinya apa? STNK harus aktif. Kalau misalkan bang, ada yang nanya bang STNK atas nama orang lain boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Karena sekarang ini mungkin dulu-dulu itu pakai surat kuasa gitu ya. Tapi sekarang itu udah nggak. Tapi kemarin eh. Kalau di Grab itu masih ya. Karena tahun kemarin 2021 itu pas gue daftar. Cuma sebulan ngebit gitu ya. Pas gue daftar itu. Ternyata surat kuasanya itu dari sana ya. Dari kantornya langsung gitu. Padahal gue udah bawa sendiri surat kuasa gitu. Yang mana mungkin itu syarat yang udah lama gitu ya. Makanya yang terbarunya itu langsung dari kantornya gitu ya. Oke. Lanjut untuk masalah motor ya. Kalau misalkan STNK itu wajib banget hidup. Pakua STNK dan pajak. Kalau misalkan salah satu dokumennya ada yang mati. Entah itu SIM, STNK gitu ya. Itu udah pasti ketolak yakin gue. Kenapa? Karena nggak mungkin dong selaku driver yang baik. Dan apa namanya mengikuti. Mematuhi peraturan lalu intas terutama gitu ya. Nggak mungkin dong punya SIM atau STNK yang mati gitu ya. Karena gue sendiri itu nggak mau pusing-pusing gitu ya. Mikirin masalah mitranya. Yang mana mitranya itu misalkan kena raziat. Kerajaan polisi atau kena tilang. Atau mungkin motornya bermasalah lah. Entah itu motor dari curian lah atau apa lah gitu. Takutnya gitu ya kan. Makanya mungkin salah satu alasan. Kenapa pendaftaran atau akun kita itu ditolak. Mungkin salah satunya itu ya. Karena temen gue ada yang bertanya sama gue. Ini gue udah daftar gitu ya. Tapi kenapa yang harusnya diverifikasi malah ditolak gitu. Keterangan itu maaf akun Anda telah ditolak. Udah keterangannya itu aja. Mungkin kemungkinan itu ada data yang mungkin dokumennya itu udah mati. Atau mungkin disalahgunakan gitu ya. Mungkin kayak yang daftar siapa tapi pakai dokumen siapa gitu ya. Itu mungkin alasan kenapa Gojek itu menolak gitu. Kalau misalkan udah menolak itu udah nggak bisa. Nggak ada harapan lagi ya. Kecil banget harapannya untuk bisa daftar kembali gitu. Meskipun kita menunggu lama dan nggak pasti. Dan nggak ada yang tahu kapan bisa daftar lagi gitu ya. Terus lain motor juga SKCK nih. Banyak yang nanya bang. SKCK saya nggak aktif atau nggak ada. Apakah bisa nggak pakai SKCK? Boleh banget gitu. Karena disitu kan ada keterangan opsional. Dalam arti bebas kita pakai atau nggak. Kalau menurut gue nih ya. Kalau misalkan kalian udah pernah berbuat kejahatan kriminal gitu. Atau udah pernah di penjara sebelumnya gitu. 6 bulan terakhir. Terus di SKCK kalian iseng-iseng nih bikin SKCK. Disitu ada keterangan kalian pernah di penjara. Misalkan. Itu kalau menurut gue. Mending nggak usah dipakai itu SKCK. Karena menurut gue bikin lama gitu. Dipanggil. Karena gue aja gitu. Menurut gue yang nggak mau pusing-pusing gitu ya. Merekrut mitra yang. Ya bisa dibilang sebelumnya itu nakal lah gitu. Bandel. Yang udah pernah berbuat kriminal gitu ya. Oke. Terus selain SKCK. Terakhir nih. Ada dokumen yang menebang gitu. Karena kita pasti mikir. Bang apa nih yang paling cocok dan yang paling bagus. Dan cepet untuk dipanggil ke kantor Gojek atau kantor DSU. Kalau menurut gue BCA. Karena gue sempat baca di internet. Ada beberapa yang rekomen BCA gitu ya. Entah itu dari kantor Gojeknya. Atau dari karyawannya. Atau dari mitranya sendiri gitu ya. Karena gue juga yang pake BCA juga gitu ya. Karena menurut gue lebih gampang. Lebih mudah gitu ya. Top up saldo driver. Lewat embanking gitu ya. Oke guys. Mungkin di video kalian cukup sekian. Sobat kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu channel ini. Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload anjir setiap hari. Khusus untuk Jakarta. Atau mungkin Jabodetabek. Tergantung ini ya. Tergantung daerahnya. Yang mana daerahnya itu. Lagi rame order lah gitu. Nah. Gue asumsi. Itu verifikasi. Itu beberapa bulan. Entah itu sebulan dua bulan. Itu cepat. Setelah daftar itu. Diverifikasi cepat. Dan dipanggilnya itu. Antara 4 sampai 8 bulan. Kurang lebih gitu ya. Dan kita juga gak ada yang tau gitu. Karena masih banyak banget nih yang nanya. Tentang orang-orang yang daftar. Tapi belum dipanggil-panggil juga sampai saat ini. Bahkan udah ada yang setahun lebih gak dipanggil-panggil. Padahal dia tinggal di daerah Jabodetabek. Karena inget ya. Memang gak semua daerah itu. Jabodetabek itu satu tempat. Tergantung daerah kalian itu ordernya itu lagi banyak apa enggak. Misalkan daerah Cipinang. Daerah Cipinang itu ordernya lagi banyak atau enggak gitu. Tergantung ya. Oke gitu aja guys. Buat kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu channel ini. Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari. Gak ada kata-kata yang kurang paham dan kurang jelas. Mohon dibukakan pintu maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Peace. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.